Yo guys, balik lagi ketemu gue di Farah Nehru Dan kali ini gue bakal coba mainin Karek Street di Poco F1 Ya, Poco F1 ini Snapdragon 845 RAM-nya cuma 6GB Dan gue beli ini HP tuh cuma 1 jutaan doang Ya, ini game berat sih kemarin aja di Redmi Note 7 Nah, itu gak jalan sama sekali gitu Ya, maklum lah RAM-nya cuma 3GB Tapi apakah dengan RAM 6GB ini udah oke banget Ya, dia tuh bilang katanya Ini tuh game mentingin RAM Bener, bener banget, parah RAM 3GB-nya udah gak kuat banget Dan, apa ya, auto 0 gitu Udah, RAM-nya gue liat tuh Makan RAM-nya auto 0 RAM-nya Yaudah, ini untuk grafik yang dipake ini Gue bakal pake rata kanan dulu kali ya Nah, ini HP yang cuma 1 jutaan doang Kita bakal liat performanya kayak gimana Nah, performanya Udah oke banget ya Aduh, tabrak coy, sabar Nah By the way, gue beli second ya Kalau misalnya kalian nanya 1 jutaan murah banget bang Ya, gue beli second coy Ya, pokok F1 mana ada yang udah baru gitu Gak mungkin ada yang baru semua sih Second semua pasti Dan Ya, kalau misalnya kalian liat disini gameplaynya cukup stabil banget men Nah, kalian parah coy Itu apapun lah kita dapet apa itu ya coy Gak paham sih Dari tadi mobil ngedrift ngedrift mulu dah Aneh banget Ustet kencang banget men Ya ampun Sumpah nih mobil ngedrift mulu coy Kurang-kurangin dah kayak gini dah Aduh, tolong Ila kencang banget nih mobil Ya ampun Dapet lah sekitar FPS-nya tuh 20an lah 20an Ya, emang ini game tuh mentoknya masih 30 ya Ya maklum aja lah Game baru coy Dan beratnya ngejelawin jaling sih Oke Ini udah di jalan Kita ngebut nih ya Ngebut nih Ngebut Ayo Bisa lah ngebut lah Oh iya by the way ini udah dimot ya Wah Gile boy Ngerinya Nah Mungkin dari kalian ada yang nanya nih Cara downloadnya gimana bang Gue udah nge-share Kalian bisa cek aja Video aku yang baru itu Atau linknya ada di deskripsi lah Itu udah full mode sih Ya jadi Mobil kalian tuh kencang banget kayak gini nih Parah men Kencangnya Nggak ngotak Oke Oke Forklos Mantap Hahaha Ya ini pertama kali gue nyobain dan Forklos By the way gue pake room Project Elixir Dengan kernel bawaan ya Silver core Versi 10 Dan menurut gue Udah oke sih Walaupun ada Forklos tuh tadi Sekali Dan kayaknya Ya oke lah ya Jadi ya segini aja untuk video kali ini Kalau misalnya Like, share, and subscribe See you next time And good bell Bye 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 bye